Hai halo guys semangat pagi kali ini kita akan belajar fungsi-fungsi handle dalam motor grader XCMG Oke jangan lupa subscribe like share and comment Oke tanpa menunggu lama lagi kita akan segera ke inti dari video ini Oke kita mulai dari sebelah kiri ini blit sebelah kiri naik turun blit naik naik turun naik blit turun blit sebelah kiri sebelah kiri ya yang ini dan yang ini ini untuk swing ya swing bisa dia putar nih saya saya naikkan ini yang bisa putar ke kanan tersekerja kiri ya intinya dia begini terkini terus begini ya itu namanya swing dan ini untuk buka tutupnya buka dia tutup ini ya yang ininya ini yang ininya ya buka dia tutup ya buang ya kan kelas dan yang ini ini dia untuk bikin tanggul-tanggul yang kayak begini ya ya tapi kalau di tempat saya dia enggak enggak dipakai ini soalnya material disini enggak gimana gitu ya pokoknya enggak enggak berfungsi ini enggak berfungsi enggak dipakai ini untuk eh apa namanya Hai kalau tayar depan ini tayar depan bisa miring kiri miring kanan ini saya miringkan ya ini saya tarik ya miring kiri itu dia miring kiri kalau saya dorong dia miring kanan nih ini dia miring kanan Oke ini tarik kita tarik ke kiri dia dorong ke kanan Oke kita lanjut ke yang samping samping kanan ini drawbar ya rabar ya slidding slidding namanya slidding rabar ke kiri dan ke kanan terus yang ini ini blit ini blit nah ini slidding slidding kiri slidding slidding kanan dorong slidding kiri slidding ya dia kalau dorong dia ke kiri kalau dia kalau ke tarik dia ke kanan oke dan ini nah ini blit naik turun blit sebelah kanan kalau yang tadi sebelah kiri yang ini ini yang sebelah kanan ya Nah ini turun dia turun dia naik kan terus yang ini ini ripper ya skriper ya ini tapi alat ini unit ini enggak ada ini enggak ada refernya nggak ada ini swing eh swing apa ini artik 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 nih lihat ya dia akan patah patah patahin tengah ini digunakan kalau bel manuver di tempat sempit gunakan yang ini biar manuvernya lebih gampang Oke seperti biasa di sini ada setir dan ini tuas transmisinya ini metik ya jadi kalau ini dia netral kalau dia mundur tarik dulu baru baru serong ke kiri dan sudah menunggu baru kita netrakan lagi kalau dia maju dorong ke kanan serong nah ke kanan lalu kita kembalikan lagi ini ada kalau dia maju kalau mau maju dia sampai transmisi sampai gigi gear ke-6 sampai gear ke-6 kalau dia mundur cuman sampai tiga gear tiga ini ada pedal gasnya disini dan disini ada service breaknya service break Oke karena ini metik jadi cuman ada dua pedang saja ini kontaknya ya kontak mesin buat nyalain mesin kan ini elektrik elektriknya sini nah kalau yang ini berbeda sama gledor komatsu kalau ini dia saya matikan ya kan jadi kontak dulu enggak enggak kayak eh dam truk atau yang di komatsu dia langsung putar begini tidak ini enggak akan nyala dia jadi dia serta dikontak tekan ini mati serta dikontak tak terus kita ke tombolnya ini ini tombolnya tombol untuk star coba kita tekan ya nah dia langsung nyalakan jadi enggak enggak kayak ini eh dam truk atau yang grader komatsu 705 itu ini ya yang ini ada eh wipernya Hai ini kekupar jadi adalah Hai dan ini scene scene kanan Hai dan kanan ini jalan terus ini scene kiri dia nyala apalagi ya dan ini lampu-lampunya Aduh nggak kelihatan dan di samping kanan saya ini ada switch-switnya nih lampu-lampu semua ini di lampu di lampu asar Hai dan di sebelah kiri ini ini air wiper ya ini wiper belakang wiper belakang ini ini lampu rotari saya enggak tahu di fungsinya ini apa ini soalnya baru kali ini saya bawa XCMG tapi saya coba-coba menekan ini kayaknya enggak berfungsi ini tombol yang ini kayaknya berfungsi yang kayak yang handle yang ini tapi ya enggak dipakai juga sih jadi enggak tahu ini lockpinnya lockpin ini lockpinnya ya yang buat dia naik ke yang buat dia blitnya niat naik ke atas begini di dari sini dia naik ke atas begini untuk membuat ini ya tanggul-tanggul begini Oke guys itu saja video dari saya nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya Oke guys salam sehat dan coba-coba untuk masuk ke dunia pertambangan agar kalian tahu rasanya bagaimana jauh dari keluarga oke Sampai jumpa